Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Ibu Farista di acara Asalam Education Kali ini kita akan membahas materi cerpen Tepatnya materi unsur-unsur pembangun cerpen Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya Nah, unsur pembangun cerpen itu apa sih? Unsur pembangun cerpen adalah unsur-unsur dasar yang harus ada di dalam sebuah cerpen Nah, sebelum kalian membuat cerpen, kalian harus tahu dulu Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik Dalam unsur intrinsik, itu ada tujuh poin Yaitu tema, alur, setting, tokoh, penokohan, amanat, dan sudut pandang Sedangkan di unsur ekstrinsik, itu ada latar bakar masyarakat Latar bakar pengarang, dan nilai-nilai kehidupan Sesuai dengan namanya, unsur intrinsik berarti unsur yang ada di dalam naskah cerpennya Sedangkan unsur ekstrinsik artinya unsur-unsur yang ada di luar Maksudnya apa sih unsur yang ada di luar cerpen? Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang menginspirasi penulis untuk membuat cerpen tersebut Begitu Oke, ini gue akan jelaskan perpoinnya ya Pertama, kita akan bahas dulu dari unsur intrinsik Poin pertama, seperti yang kalian lihat, ada tema Nah, di sana tema adalah gegesan utama yang menjadi dasar jalannya cerita Maksudnya apa sih dasar jalannya cerita? Jadi, penting sekali untuk kalian menentukan tema apa yang akan kalian sampaikan kepada para pembaca Sebelum membuat cerpen Banyak ya? Nah, seperti contohnya ada tema kasih sayang, gotong royong, perjuangan, persahabatan Mungkin kecerdikan politik, dan lain sebagainya Ada banyak sekali tema yang bisa kalian ambil untuk dijadikan inspirasi cerpen kalian Tapi, kebanyakan tema-tema yang menarik itu tema yang aktual Atau yang sedang terkenal ya di sekitar kalian Mungkin kalau untuk usia kelas 11 SMA Mungkin tema yang menariknya itu romansa Atau komedi Atau mungkin gotong royong ya Kalian juga suka, nah yang seperti itu Jadi, penting sekali untuk kalian menentukan temanya sebelum mempercepen Nah, yang kedua itu alur Oke, nah alur atau plot Tahapan jalannya sebuah cerita Mulai dari perkenalan hingga penyelesaian konflik Nah, kemudian ada jenis-jenis alur Jadi, dalam cerpen ini Sebetulnya, karena jenisnya ada tiga Yang berarti ini bebas Jadi, jenis alur itu ada alur maju Alur mundur Dan alur campuran Bebas, terserah kalian ya Mau mulai mungkin dari maju dulu Atau mundur dulu Atau mungkin mix Mencampur kedua alurnya Itu juga boleh Nah, di alur maju Itu berarti bersifat kronologis cerpennya Dimulai dari tokoh utamanya lahir Kemudian sekolah Kemudian konfliknya mungkin dia Bingung masuk perguruan tinggi Kemudian sampai dia nanti sukses Begitu Nah, itu sifatnya Itu namanya Alur maju Jadi, sifatnya kronologis Tidak ada campur Dari kilas balik masa lalu Gitu Maka dari itu disebutnya alur maju Kemudian ada alur mundur Nah, kalau alur mundur Ini berarti Diawali dari Ujung ceritanya Kalau misalnya Ceritanya itu Ujungnya kesuksesan Berarti di paragraf pertama Itu disampaikan dari Tokoh utamanya menjadi sukses Nah, dari sukses itu Kemudian dijelaskanlah Dulu perjuangannya Bagaimana nih Dia sampai sekarang Bisa jadi sukses Nah, itu alur mundur Jadi, diawali dari Akhir cerita ya Kalau alur mundur Nah, selanjutnya Untuk alur campuran Ini kalian bebas Kalian mau mulai dari Tokohnya Lahir dulu Atau dari tokohnya Sukses dulu Itu bebas Tapi nanti di tengah-tengah cerita Ada kilas balik Jadi, dia Alurnya Yang pertama Yang pertama Tokohnya itu lahir Kemudian Dia sukses Kemudian dia Kilas balik lagi ke memory Sebelum dia sukses Begitu Jadi Alurnya itu Campuran Atau maju mundur ya Gitu Nah, selanjutnya Oke, selanjutnya Ada setting Atau latar peristiwa Nah, jenis latar Dalam cerpennya ada tiga Yaitu latar suasana Tempat Dan waktu Nah, biasanya Latar suasana tempat Dan waktu ini Bisa langsung Kalian ketahui Dari paragraf pertama Dalam cerpen Begitu Jadi, suasananya Seperti apa nih? Apakah menegangkan? Apakah menakutkan? Menggembirakan? Mengharukan? Gitu ya Atau latar tempat Nah, di paragraf pertama Saya langsung tahu ya Misalnya di rumah Atau di gunung Atau di pantai Begitu Tapi latar waktu Juga ada pagi hari Dini hari Atau mungkin Spesifik jam Tiga pagi Misalnya begitu Nah, itu juga Latar juga penting ya Selanjutnya Ada tokoh Nah Tokoh ini Adalah pelaku Yang terlibat Dalam cerita Tokoh merupakan Unsur yang sangat penting Dan harus ada Dalam cerpen Begitu Kalau tidak ada tokoh Berarti cerita Tidak mungkin berjalan Nah Tidak selalu Tokoh itu harus manusia ya Tidak selalu Mungkin kalian mau Menceritakan kehidupan Dari sebuah lilin Atau teko teh Atau mungkin motor Mobil Begitu Terserah Yang pasti Pelaku yang menggerakkan cerita Itu disebut dengan tokoh Jadi tidak selalu Harus manusia ya Gitu Nah Kemudian memiliki posisi Dan peran yang berbeda Tentu saja Nah Pusat geraknya suatu cerita Jenis tokoh Juga berdasarkan Fungsinya Itu ada tokoh utama Dan ada tokoh pendukung Tokoh utama Berarti tokoh Yang menggerakkan Cerita Jadi cerita itu ada Karena adanya tokoh utama ini Jadi cerita itu ada Karena masalah Si tokoh utama ini Gitu Nah sedangkan tokoh pendukung Ya tokoh-tokoh yang Ada di sekitarnya Baik dia sifatnya Mendukung Atau dia sifatnya Yang melawan Tokoh utama Selain dari Tokoh utama Itu disebutnya adalah Disebut dengan Tokoh pendukung Begitu Nah selanjutnya Ada penokohan Loh Kok ada tokoh Ada penokohan Nah kalau tadi Tokoh itu adalah Posisi Posisi pelakunya Kalau penokohan ini Watak Atau karakter Dari tokohnya Seperti yang sudah Kalian tahu ya Ada tokoh Protagonis Antagonis Tritagonis Nah ada tambahan Deteragonis Dan foil Begitu Nah tokoh Protagonis Mungkin kalian akan jawab Tokoh yang baik Gitu ya Antagonis Tokoh yang jahat Gitu Sebetulnya kurang tepat ya Tokoh protagonis Ini biasanya Atau tokoh protagonis ini Dia adalah Karakter yang dimiliki Oleh tokoh utama Jadi kalau tokoh utamanya ini Misalnya Bandar narkoba Tentu saja menurut kita Dia memiliki moral yang Tidak bagus Atau kita akan bilang Dia adalah tokoh yang jahat Harusnya dia antagonis Donggu Bukan protagonis Enggak Kalau ceritanya tentang Bandar narkoba Dia tetap protagonis Kenapa? Karena definisi dari Protagonis adalah Tokoh yang Menjadi Penggerak cerita Begitu Karakter yang menjadi Karakter utama Dalam cerita tersebut Maka dari itu disebut Protagonis Nah sedangkan Antagonis Yang selalu kalian bilang Tokoh jahat Ini adalah tokoh yang Sifatnya melawan Tokoh protagonis Jadi kalau tokoh Protagonisnya Tadi si bandar narkoba Berarti antagonisnya Itu mungkin polisi Atau masyarakat Atau TNI Dan lain sebagainya Nah itu antagonisnya Kenapa? Karena sifatnya Melawan dari protagonis Gitu Tapi memang Kebanyakan Protagonis Atau tokoh utama ini Memiliki sifat-sifat Yang baik ya Atau yang Sesuai dengan Norma masyarakat Jadi dia Mengikuti aturan Dia baik hati Dia dermawan Dan lain sebagainya Maka dari itu Kalian suka bilang Protagonis itu baik Gitu Karena memang Protagonis atau tokoh utama Itu sering diberi Karakter yang seperti itu Yang baik hati Dan sesuai norma masyarakat Gitu Maka dari itu kalian bilang Antagonisnya jahat Karena protagonisnya Baik Begitu ya Nah Kemudian ada Tritagonis Nah Tritagonis ini tokoh yang Netral Jadi dia Memberikan solusi Terhadap permasalahan Si protagonis ini Jadi dia sebenarnya Tidak mendukung ke Protagonis Dan tidak mendukung ke Antagonis Tapi dia memberikan Solusi dari permasalahannya Dari si protagonis ini Gitu Atau tokoh netral Bolehkah kalian sebut Seperti itu ya Karena dia tidak mendukung Ke tokoh manapun Kemudian ada Tritagonis Nah tokoh Tritagonis ini Dia mendukung Dia tokoh pendukung Dari protagonis Jadi Kalau protagonis itu Bandar narkoba Berarti Tritagonisnya itu Mungkin anak buahnya Gitu Nah itu Tritagonis Jadi pendukung Protagonis Foil itu pendukung Antagonis Kalau tadi Antagonisnya Polisi Berarti foilnya ya Anak buah polisi Begini ya Begitu Polisi-polisi lainnya Dan lain sebagainya Jadi intinya Tritagonis ini pendukung Protagonis Dan foil ini adalah Pendukung Antagonis Gitu Oke Selanjutnya amanat Pesan moral yang ingin Disampaikan oleh Penulis cerita Seperti yang sudah kalian tahu ya Amanat Berarti yang bisa kalian Teladani Apa nih Dari dalam cerpen ini Apa sih yang bisa kalian Pelajari Gitu Amat ini biasanya Sifatnya tersirat ya Biasanya Tapi ada juga yang Tersirat Namun cerpen itu dibuat Karena penulis ingin memberikan Amanatnya itu secara tersirat Begitu Jadi Supaya pembaca tuh Tahu dulu nih Situasi Amanatnya seperti apa Situasi yang akan terjadi Kalau si amanat ini Tidak Didapatkan oleh kalian Gitu Makanya Maka dari itu ada amanat ya Lanjut Nah Di sudut pandang pengarah Ada dua Ada dua Orang pertama Dan orang ketiga Bu kenapa gak ada orang kedua Nah Untuk orang pertama ya Kalian bisa lihat Itu pasti menggunakan Aku Saya Kami Atau kita Sedangkan orang ketiga Itu menggunakan Dia Iya Atau beliau Nah Orang kedua Itu menggunakan Kamu Kalian Dan anda Jarang sekali ya Kita menemukan cerpen Yang penulis itu Menempatkan diri Sebagai orang kedua Jadi dia mengatakan Kamu Di cerpen Jarang ya Justru orang kedua itu Adanya di buku non fiksi Biasanya Buku-buku yang bersifat Memotivasi Itu biasanya Menggunakan Sudut pandang pengarahnya Itu orang kedua Jadi Membahasakan seperti Berbicara dengan kita Pembaca Itu biasanya Kalau orang kedua Maka dari itu Di cerpen Gak ada orang kedua Karena Kalau kita menggunakan Orang kedua itu Biasanya di buku non fiksi Sedangkan cerpen itu Kan fiksi ya Maka dari itu Menggunakannya Orang pertama Dan orang ketiga Nah Sudut pandang pengarah Orang pertama Itu dibagi dua Yaitu pelaku utama Dan pelaku sampingan Dan orang ketiga juga Dibagi dua ya Ada pengaman Dan Serbatau Nah Ayo kita bahas Sudut pandang pengarah Orang pertama Pelaku utama Contohnya bisa kalian Baca Nah Sudut pandang orang pertama Pelaku utama Berarti Cerpen ini menceritakan Kisah penulisnya sendiri Begitu Jadi tokoh utamanya sendiri Yang mengalami seluruh Peristiwa yang ada Dalam cerpennya Mau itu peristiwa baik Atau buruk Menimpa dirinya Itu disebut Orang pertama pelaku utama Karena peristiwanya Terjadi ke tokoh utama itu ya Gitu Nah Sedangkan orang pertama Pelaku sampingan Itu dia tetap Menggunakan Kata ganti orang pertama Yaitu aku Tapi dia menceritakan Kisah orang lain Menceritakan pengalaman Yang dialami oleh orang lain Sebenarnya bisa kalian baca Di contohnya ya Kalau belum paham Coba kalian bandingkan Ada perbedaan Kalau yang pelaku utama Itu menceritakan kisahnya Kalau yang pelaku sampingan Itu menceritakan Kisah orang lain Gitu Tapi dua-duanya sama Membahasakan dirinya Dengan aku Oke Lanjut Orang ketiga pengamat Nah Kalau orang ketiga pengamat Berarti cerpennya ini Pengarang Atau penulis Memposisikan dirinya itu Dengan kata dia Jadi bukan cerita penulis Tapi cerita dia Menggunakan kata dia Menceritakan kisah orang lain Begitu Sebenarnya bisa kalian lihat Bicontoh ya Nah Untuk orang ketiga pengamat Ini penulis hanya Menceritakan secara fisik Jadi apa yang terlihat Dari mata saja Begitu Nah Sedangkan Orang ketiga serbatau Ini berarti penulis Mendeskripsikan dengan detail Terkait pola pikir Dan perasaan Nah Seperti namanya serbatau ya Kok Bisa sih gitu Karena dia serbatau Jadi penulis itu Dijabarkan Atau dijelaskan Bahwa tokoh ini Merasa sedih Tokoh ini Kebingungan Nah Kalau dia pengamat Bagaimana kita bisa tahu Tokoh itu sedih Atau kebingungan Kan gitu Kalau pengamat Maka dari itu Pengamat itu hanya Fokus ke fisik Jadi gerak-gerik Yang dilakukan tokoh saja Tapi kalau Serbatau Itu dia sampai tahu Ke pola pikir Dan perasaannya Atau Penulis itu Menjelaskan dengan detail Terkait perasaan Dan pola pikir Dari tokoh tersebut Nah itu orang ketiga serbatau ya Bisa kalian bandingkan contohnya Di sana ada perbedaan Gitu Nah Itulah Pembahasan unsur intrinsik Sekarang kita masuk ke Unsur Ekstrinsik Atau unsur Yang menjadi Inspirasi Dari penulis Untuk membuat Cerpennya Oke Yang pertama Itu ada Latar belakang Masyarakat Ada kondisi politik Ideologi Sosial Dan kondisi ekonomi Jadi penulis ini Biasanya Memperhatikan nih Keadaannya Karena tadi kan Cerpen itu akan asik Kalau dia sifatnya aktual Jadi sifatnya itu Terjadi baru-baru ini Gitu Kasusnya Nah Maka dari itulah Latar belakang masyarakat penting Karena penulis akan melihat nih Ini kondisi politik Kondisi ideologi Kondisi sosial Kondisi ekonomi Di sekitar saya seperti apa nih Maka dari itu Dia menjadikan hal itu Sebagai inspirasi Agar orang-orang tertarik Membaca cerpennya Kemudian yang kedua Adalah latar belakang pengarang Dewet hidup Kondisi psikologis Dan aliran sastra Nah di riwayat hidup Ini dan kondisi psikologis Itu juga bisa dijadikan Inspirasi bagi penulis cerpen ya Misalnya Ada kejadian menarik Yang terjadi nih Di kehidupan kalian dulu Yang bisa memotivasi orang-orang Nah itu bisa dijadikan Inspirasi membuat cerpen Dengan menggunakan tokoh yang lain Gitu Kemudian Kondisi psikologis juga Saat itu Misalnya kalian lagi bingung Kalian sedang depresi Kalian sedang stress Atau kalian sedang gembira Itu bisa dijadikan Inspirasi untuk membuat cerpen juga Gitu Nah kemudian Untuk aliran sastra Nah kalau penulis cerpen itu Biasanya dia punya Aliran sastra Atau apa ya Namanya Jenis Jenis bahasa yang dia gunakan Gitu Selain daripada penggunaan majas Yang sudah ibu jelaskan Di google classroom ya Selain dari penggunaan majas Tapi aliran sastra juga ada nih Misalnya penulis yang Senangnya itu membahas Tentang romansa Berarti aliran sastranya ini Namanya romantisisme Atau misalnya ada juga nih Penulis cerpen yang Menggunakan Banyak sekali fantasi Gitu Banyak sekali penggambaran Yang Sulit kita pahami Yang sangat abstrak Nah itu bisa disebut dengan surrealis Surrealisme Jadi banyak sekali Aliran sastra Yang Berbeda-beda Dari para penulis Gitu Ada realisme Idealisme Romantisisme Kemudian surrealisme Dan ismisme lainnya Gitu Oke Selanjutnya Oh iya Aliran sastra ini Sangat berpengaruh Kepada karya penulisnya Jadi karena tadi Kalau misalnya penulisnya itu Senang Dengan romansa Itu biasanya hampir Seluruh karyanya Itu isinya romantis semua Maka itu disebutnya Romantisisme gitu ya Gitu Oke selanjutnya Nilai kehidupan Nah dan nilai kehidupan Ada agama Sosial Moral Budaya Politik Nilai kehidupan ini Itu ditentukan oleh penulis Jadi nih penulis Mau Memberikan nilai kehidupan Seperti apa nih Kepada pembaca Apa sih yang ingin Dijelaskan oleh penulis Gitu Apa sih yang ingin Sampaikan oleh penulis Apakah penulis ingin Menggambarkan Nilai agama dalam cerpennya Atau dia menggambarkan nilai sosial Nah kalau misalnya nilai agama Itu biasanya ya Istilah-istilah yang muncul Seperti kitab Al-Quran Kemudian sholat Atau mungkin gereja Dan lain sebagainya Jadi istilah-istilah yang muncul Ketika kita membahas agama Kalau untuk sosial Ini biasanya hubungan antara individu Jadi di cerpennya ini Banyaknya tuh dibahas Antara hubungan antara dua individu Atau lebih Jadi lebih banyak Mengupas Kehidupan Perindividu ini Nah itu sosial Nah untuk nilai kehidupan moral Itu dia berarti membahas Sifat Ya Atau perilaku nih Perilaku yang harus Kita teladan itu Yang seperti apa Perilaku yang harus kita hindari Itu yang seperti apa Jadi cerpennya itu berfokus Pada Tingkah laku tokohnya Bukan hubungan Antara tokohnya Kalau hubungan antara tokoh Itu nantinya jadi sosial ya Tapi kalau cerpennya Membahas tentang perilaku tokoh Selama di cerpen itu Berarti dia nilai kehidupannya moral Gitu Nah untuk nilai kehidupan budaya Berarti Seperti sunat Lebaran Nah itu masuk ke budaya Logo lebaran bukannya Agama ya Bukan lebarannya ya Tapi Seperti Membuat atau memasak Banyak sekali makanan Kemudian Mudik Atau Banyaknya tetangga yang Datang ke rumah Gitu Nah itu nilai budayanya Ada di situ ya Makanya lebaran juga masuk ke Nilai kehidupan budaya Nah kalau nilai kehidupan politik Ini berarti biasanya ada Pemilu Atau presiden Ya hal-hal seperti itu Atau musyawarah Mufakat dan lain sebagainya Nah yang seperti itu Masuk ke nilai kehidupan politik Jadi setiap cerpen itu Pasti ada istilah Yang merujuk pada nilai kehidupan tertentu Begitu Oke Nah Sekian materi dari Ibu hari ini Itu tentang Unsur-unsur Pembangun cerpen Bagaimana Apakah kalian Kalian paham Nah kalian bisa cari Referensi lainnya Di Buku kalian Atau kalian juga bisa Searching ya Di referensi lainnya Baik Terima kasih Semuanya Dan jangan lupa Untuk terus Menonton Channel Asalam Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih